akan datang sebelum keluar 30 pendusta dan yang terakhir adalah gajah 30 pendusta disini yang terakhir gajah itu membutuhkan jarak waktu atau memang berkiringan ya pastilah ada jarak waktu ya bukan sembarang pendusta ya bukan sembarang pendusta kalau sembarang pendusta ya udah lebih dari udah jutaan pendusta ya suami berdusta kepada istri bukan itu ya hadisnya mengatakan 30 pendusta itu mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi ya bukan sembarang orang mengklaim dirinya sebagai nabi ada pengikutnya ya seperti misalnya Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai nabi sebagai rosul ya ada pengikutnya ada banyak pengikutnya ya mungkin jutaan mengikutnya ya Ahmadiyah itu ya dimana-mana ada di Indonesia ada ya itu ya sekarang kita lihat ada misalnya siapa itu lungga tabunan ada orang Kristen ya dua orang Kristen mengaku mengklaim dirinya sebagai nabi apa nih tidak disantilkan gitu ya Assalamualaikum 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 gitu ya jadi kriteriannya 30 pendusta itu ya punya pengikut pengikutnya cukup banyak terorganisir punya kekuatan ya mengaku sebagai nabi ya kalau misalnya Mirza Ghulam Ahmad didukung oleh Inggris kan ya kekuatan dananya luar biasa yang mengikuti kegiatan Mirza Ghulam Ahmad kegiatan Ahmadiyah ya akan tahu ya bagaimana dukungan dukungan Inggris untuk Ahmadiyah besar sekali Ahmadiyah itu termasuk Syiah ya Syiah Ismailiyah saya kira jelas Ibu berarti sudah termasuk dengan pendusta agama yang sejak dari zaman dahulu itu Ustaz karena pada waktu zaman sahabat aja sudah ada yang mengaku-ngaku menjadi nadi pasu gitu Ustaz berarti itu sudah salah itu itu Dajjal juga itu ya itu maksudnya Nabi Nabi Palsu ya